Intro Adanya isu ancaman krisis komoditas pangan secara global perlu disikapi secara bijak oleh seluruh kalangan dengan berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan serta memperkuat lumbung-lumbung dan cadangan pangan. Hal itu seperti ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kota Semarang Senin 15 Agustus. Ganjar pun meminta pihak-pihak yang bergerak di bidang pertanian untuk mampu menggali peluang dari adanya ancaman krisis pangan global. Menurut Ganjar, peluang yang bisa diambil adalah peningkatan produktivitas komoditas pangan. Bagi Ganjar saat ini peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya menjadi urusan petani, namun perlu adanya andil dan pendampingan dari sejumlah pihak, seperti pemerintah hingga kalangan akademisi. Pendampingan tersebut dilakukan agar para petani memperoleh bantuan pupuk dan alur pemasaran secara benar. Ada beberapa yang kemarin kami komunikasikan dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Penyeluk, para petani. Intinya apa? Dalam situasi krisis seperti ini, sebenarnya ini bisa menjadi peluang. Krisisnya dunia, peluangnya dari Indonesia. Apa? Peningkatan produktivitas. Tapi harus diimbangi dengan bantuan, satu saprotannya dibantu, pendampingannya dibantu, termasuk pemasarannya dibantu. Selain peningkatan produktivitas menghadapi isu krisis komoditas pangan yang dimungkinkan mampu memicu terjadinya kenaikan harga, Ganjar pun mendorong adanya diversifikasi pangan, atau mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok, sehingga tidak terfokus pada satu jenis bahan pangan. Terima kasih telah menonton!